Halo Sobat Next Trend, balik lagi sama Fahmi. Kali ini gue sudah bersama dengan 2 TWS berbeda. Yang pertama ada TWS JBL Tune 225 Ghost Edition, yang kedua ada Samsung Galaxy Buds Pro. Di sini gue nggak mau bandingin sih, tapi gue cuma pengen tahu sih, sebenarnya teman-teman di Kompas Gramedia ini lebih suka yang mana? Tipe yang stick close kayak gini, atau tipe yang dot seperti Samsung Galaxy Buds Pro? Langsung aja tonton videonya sampai habis. Halo Mas, ini ada 2 jenis TWS, Mas lebih suka yang mana? Saya suka yang ini. Kenapa? Karena lebih kecil masuk di saku, terus nggak ada tongkatnya. Halo, gue Randi. Mas, ini mana TWS yang ada tangkainya, apa yang nggak ada? Sebenarnya gue lebih suka yang ini sih. Kenapa? Karena desain dalemnya nggak yang ada, apa ya tuh? Nggak in-ear itu dia. Halo Kak, dengan kakak siapa? Iya, Ana. Kakak lebih suka mana? TWS yang kayak gini? Apa yang kayak gini? Lebih suka yang ini. Kenapa? Karena kalau nggak yang in-ear, lebih nyaman aja gitu. Oh, lebih nyaman yang kayak gini, daripada yang kayak gini? Iya, kadang juga kan yang in-ear ada karetnya, jadi kurang lemah aja gitu, kurang lepas. Oh, gitu. Oke, siap. Terima kasih. Halo Kak, dengan siapa? Zihan. Oke, kakak lebih suka TWS yang seperti apa? Yang ini. Kenapa? Karena suka yang sesuara itu langsung terklinga banget gitu. Yang bass-nya bagus. Oh, gitu. Oke, terima kasih, Kak. Iya. Halo Mas, dengan siapa? Mas Hosea lebih pilih desain TWS yang Stiklose atau yang DTWS? Sebenarnya sih yang ini. Karena mungkin dari luar kelihatannya kayak beda aja. Kalau ini kayaknya udah biasa gitu. Oh, udah biasa. Iya, mungkin transparan-transparan gini. Walaupun kesannya kayak ini ya, plastik. Tapi pas liat dari sini ada kelihatannya kayak, ini mesin-mesin apa gitu. Oh, ada komponen-komponen. Iya, ada komponen-komponen lebih kelihatan gitu. Jadi, tau isinya kayak gimana gitu. Kalau ini kan, kalau yang ini, karena mungkin orang lihat, oh, Samsung gitu kan. Samsung udah punya nama gitu kan. Jadi, orang mungkin akan otomatis kayak Mas Hosea. Mas Hosea, sebenarnya bukain. Nah, bentuk desain luarnya aja. Oh, oke. Thank you, Mas Hosea. Oke, makasih. Oke, coba next-rein. Jadi, itulah tadi jawaban dari beberapa teman kita di Kompas Gramedia mengenai selera mereka untuk TWS. Ada yang suka stick close, ada yang suka dot TWS. Kalian lebih suka yang mana? Langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel Next Trend. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue, Fahmi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax